Halo sobat kemar semuanya selamat datang kembali di channel pusat gaming channel yang paling top saya terwi tapi menurut gua hahaha Oke dan kali ini gua mau bermain lagi Oh kali ini kau enggak bermain berdosa Adventure ya tapi kali ini gua mau bermain Pirate attack the final battle hahaha jadi pengen ketawa karena apa ya karena ini satu game ya jadi ini satu game cuma judulnya yang berbeda ya jadi yang satunya itu Pirate Ocean Adventure dan yang satunya itu adalah Pirate attack the final battle ya malah ada yang bilang judulnya itu apa ya lupa ke apa ya kemarin kan ada yang ngasih tahu sih dari Malaysia dari mana ya lupa gue ya jadi ini enggak tahu kenapa judulnya berbeda-beda ya yang penting ya enjoy ajalah buat hiburan Oke dan kali ini gua mau menjawab pertanyaan jadi kemarin sih ada yang banyak ya yang bertanya begini jadi Bang gimana eh bukan begitu ya jadi jadi begini Bang itu ada akun baru V0 pula ya akun baru V0 tapi udah mendapatkan mihawk dan juga mendapatkan ada yang dapat S ada yang dapat Reju ataupun Sabo nah itu gimana caranya Oke dan jadi disini gua mau menjawab ya jadi ini ini jadi itu didapat dari kita login atau kok bukan login ya jadi kita register atau daftar itu kalau denger-denger sih beritanya dari teman saya ya 5 jam sebelum refresh jadikan refresh nya kalau di WIB itu kan jam 17.00 jadi itu dimulai pukul 12.00 jadi setelah jam 12.00 jadi kalian bisa register ya jadi nanti ada event khusus event khusus di menu event itu ya nanti menyertakan yaitu event untuk mendapatkan misi mihawk ya jadi seperti itu tapi sih katanya seperti itu ya gue juga belum pernah nyoba nah ini gua nyoba kebetulan kan ada game baru juga ini merupakan game baru di playstore ya sebenarnya udah lama cuma berbeda sendiri nah jadi ini penasaran gue disarankan eh disarankan temanku buat nyoba game ini oke dan gua nyoba dan isinya seperti ini di event jadi ini di daily login atau daily second ya daily sign ini gimana bacanya tuh ini yang lainnya sudah biasa atau sering kita temui ya yang spesial adalah ini dia jadi yang spesialnya itu disini di summon crew and receive crew ya jadi disini nah itu dia ada si mihawk ya cuma ini waktunya ini tinggal 1 jam 58 menit lagi ya nah jadi disini yang dibutuhkan itu adalah diamond recruit ya jadi recruit pakai diamond ya itu dia jangan yang pakai beli kalau nanti pakai beli nggak ikut kehitung ya jadi ini ini yang kehitung cuma yang pakai diamond nya aja ya jadi seperti itu jika tidak pakai diamond maka solusi lainnya adalah pakai ini dia jadi bisa pakai coupon wanted yang bisa didapat dari arena point reward jadi hadiahnya seperti ini ya jadi ini totalnya sekitar 40 kalau di arena nah kalau di story ini juga bisa mendapatkan itu ya si apa namanya ya tiket montet ya katakanlah tiket montet ajalah biar sebetulnya sebetulnya cuma setelah kontet yang itu dia nah jadi bisa dikumpulkan ini ya bisa dikumpulkan step by step cuma waktunya cuma lima jam ya jika kita register di jam 12.00 ya kalau kita registernya itu jam tiga ya cuma diberikan waktu selama dua jam jadi seperti itu jadi alangkah baiknya jika daftar itu paling gak ya jam 12 lewat sedikit sedikit lah ya ataupun kalau bisa jangan terlalu mepet ini kan nanti kan jalannya maraton ya maraton itu apa ya terus-terusan ya jadi nanti terus-terusan nge-push istilahnya ya biar cepat dapat sampai berapa tadi ada 80 ya dapat nih aku tadi 80 kali rekrut yang menggunakan diamond atau menggunakan tiket wanted ini tiket wanted juga bisa didapat dari login reward ya jadi login rewardnya seperti ini untuk hari pertama dapatnya 20 lumayan siap dan untuk yang hari keduanya dapat si Marco bintang juga ya untuk hari keduanya dan untuk ini dia Marco bintang tiga untuk hari kedua dan ada hari ketiga 456 dan ke hari di hari tujuh bisa mendapatkan Marco es sabuk ataupun fin smoke reju ya jadi untuk setelah kita register itu paling tidak kita sudah mendapat yang namanya Mihawk bintang 4 ya dan di hari ketiga dapat si eh di hari kedua dapat si Marco dan yang hari ketujuh tambah lagi dari empat itu tadi ya tinggal pilih yang mana dan langsung gua mulai aja buat menggrau atau menggacah di rekrut ya jadi ini dapat tiketnya ke 40 tepat untik dan langsung aja gua pencet kira-kira hadiahnya dapat apa ya waduh salah ya kok cuma satu-satunya yang langsung 10 tadi ya biar cepet lah ya oke dan dapat seperti itu oke langsung 10 kali aja ya dapat semukan bintang 4 lumayan buat nambah amunisi dan 10 kali lagi dan pada bintang tiga cuma dapat morgan bintang tiga oke dan selanjutnya dapat siapa lagi kira-kira dan dapat si eki atau si kaki bintang 4 lumayan dan dapat juga tasiki wah ini sudah lengkap ya ini timko udah lengkap ternyata yang enam orang lebih ya ini pasti ketinggalan ya kepencet satu-satu dan akhirnya dapat tasiki selanjutnya dapat ya begitulah ya ini lagi wah gua kaget gua gua kira dapat si kuma beneran ternyata cuma satnya doang kuma ini sebenarnya karakter untuk c16 yang lumayan OP sih ya kalau menurut gua sih ya itu aku termasuk menyerang AOE sih jadi kalau menurut gua sih daripada si marco sepuluhnya mendingan di kumain ya dan ini mau gua cek dulu kira-kira kurang berapa ya oke dan ini masih mendapatkan 42 ya ya jadi menuju ke 80 masih kurang 38 lagi ya ya minimal dapat sini halnya lah ya enggak dapat asapnya ataupun awakennya enggak apa-apa sih ya tapi kalau bisa nih kalau bisa sih harus dapat ya karena ya sayang ya udah dapat karakternya tapi belum dapat maklumak wekannya oke dan tadi gua udah ngepus dan udah gua draw yang 20 gak kerekam ya ini masih 20 dan langsung aja gua draw kan untuk mendapatkan si ini Mihawk dan ini mendapatkan si Usopp dan yang terakhir yang terakhir dapat siapa kira-kira dapat Oh dapat cuma Kabaji ya karakter yang enggak enggak sama sekali ini cuma karakter pelengkap aja sikap beji ini oke dan gua ternyata sudah mendapatkan 80 rekrut dan sekarang si meoknya tinggal gua ambil aja nah jadi begitu ya caranya untuk mendapatkan miho kemarin yang tanya-tanya atau yang kebetulan belum tahu jadi caranya seperti itu ya sebenarnya masih banyak ya hadiah-hadiah menarik yang lainnya itu seperti ada material awaken dan juga shard nya 150 dan juga ada ring juga dan itu ada itu ada kotak Pandora ya hahaha jadi ini material awaken nya si nagetnya dan ini dia ini dia kotak Pandora nya hadiahnya Marco es Sabo dan Facebook Reju tapi harus 300 kali ya ini menghabiskan berapa ini sebenarnya kalau semua dimainkan kayaknya cukup ya tapi waktunya enggak cukup ini jadi harus pakai ngepuss pakai diamond ini paling enggak ya biar bisa mendapatkan sampai 300 sepertinya seperti itu ya kalau normal sih kayaknya enggak bisa ya mencapai 300 Oke dan selamat datang untuk miho ya untuk yang pengen tahu skillnya kemarin atau udah pernah gua bahas ya untuk skillnya si miho ini nah sepertinya miho ini karakter c16 yang tidak gimana ya ya cukup cukup bagus sebenarnya cuma berhubung karakter c16 suatu saat pasti akan tergeser dengan c17 jadi miho ini merupakan kalau menurut gua ya merupakan kru cadangan ya oke dan seperti itu cara untuk mendapatkan miho thanks you're watching and I'll be back ciao